Beliau kan sangat berpihak ke Ahok. Bahkan ada banyak kalimat-kalimatnya yang cukup menyedihkan. Bahkan sempat dia bilang luar batang itu kampung kumuh dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Itu yang komen ke beliau. Bicara tentang Pak Nusron, ini kan bukan peristiwa sekarang sebetulnya. Ini ada rangkaian panjang ke belakang. Jadi di saat pengusuran kampung luar batang, itu kan Pak Nusron kan sangat jelas, sangat terbuka. Kita lihat di media, beliau kan sangat berpihak ke Ahok. Bahkan ada banyak kalimat-kalimatnya yang cukup menyedihkan. Bahkan sempat dia bilang luar batang itu kampung kumuh dan sebagainya. Nah, rasa sakit hati anak-anak ini atau rasa sakit hati teman-teman atau warga ini, kan belum tentu hilang gitu loh. Walaupun udah termakan waktu sekian tahun ya. Tapi sakit hati itu masih ada. Begitu semua sudah selesai, dia datang kemari seenaknya, tetap dengan gayanya yang gimana gitu ya. Nyebelin lah, nyebelin gitu kan. Jadi, ya saya hatul yakin, tanpa ada kejadian apapun yang mendahului, semalam itu pasti tetap terjadi. Karena memang kita punya ketidaksukaan terhadap Pak Nusron.